selamat menikmati silahkan di respon kawan-kawan IC apakah suara dan gambar saya cukup jelas diterima di tempat tanah Bapak Ibu Pak Sanwar oh terima kasih Pak Yunan jelas Pak Nursidin terima kasih Bapak Ibu suara dan gambar jelas ya baik Bapak Ibu perkenalkan saya Daniel Nawa Bapak Ibu saya yang akan dampingi Mas Faiz untuk membersamai Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini kita akan bahas tentang monster penderitaan yang mungkin kita alami bersama Bapak Ibu ya dengan segala macam pernah penikah hidupan entah itu kita menderita karena masalah keluarga atau masalah finansial atau masalah hubungan dengan orang lain atau masalah karir ya macam-macam Bapak Ibu insya Allah malam ini akan kita selesai tuntas Bapak Ibu bahkan kalau Anda punya trauma-trauma fobia atau Anda pernah mengalami derita yang Anda alami sampai sekarang baik dari masa lalu maupun saat ini insya Allah hari ini Mas Faiz akan menjelaskan Bapak Ibu 5 sumber penderitaan Anda 5 dimensi penderitaan Anda sekaligus hati sekaligus penawarnya gimana kita bisa bebas dari masalah-masalah emosi yang sejauh ini menderitaan Bapak Ibu tapi Bapak Ibu sebelum kita mulai kita berdoa sejenak kita tundukkan hati kita agar kita mendapatkan manfaat ya agar ajar hari ini lancar penuh berkah moga-moga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian bisa terwujud di malam hari ini tundukkan kepala sejenak keaman pada Tuhan agar diberi kemudian kelanjaran dalam menjalankan acara di pada malam hari ini berdoa silahkan Bapak Ibu berdoa selesai Bapak Ibu sekalian apa kabar Bapak Ibu oke ini ada yang saya tanyakan di chat room ada yang dari Depok ada dari Batam dari Lombok Masya Allah ada dari Menado ya Cah wah Pandu kayaknya Medan kayaknya ini dari seluruh Indonesia Bapak Ibu peserta terdaftar mungkin 670 Bapak Ibu 670 kan semoga semoga nanti kita bisa lancar carikan intetnya dan semoga moga Mbak Ibu ini ada serat juga terdiri semoga bisa menangkap nafalah yang besar dari ajaran pada malam ini baik Bapak Ibu sebelum kita mulai ini ada yang belum mengenal Mas Faiz Bapak Ibu silahkan angkat tangan di chat room ada yang belum mengenal Mas Ahmad Faizanuddin ada Bapak Ibu yang belum mengenal beliau beliau adalah yang memiliki license hak cipta training safe spiritual emotional free training apakah ini alumni atau bisa diluar bebas Bapak Ibu silahkan undang sebanyak mungkin teman-teman Anda ke acara ini kalau daftar terlambat bisa minta direct linknya nanti ada direct link yang bisa Anda berikan pada teman Anda ini acara umum bebas tidak hanya alumni tapi bisa Anda sharekan Anda bagikan pada siapa saja yang membutuhkan acara hari ini merilis tanpa sampai emosi kita baik kalau sekalian karena ini campur banyak orang mungkin belum banyak yang tahu profilnya Mas Faiz saya putarkan dulu ya Bapak Ibu tentang siapa Mas Ahmad Faizanuddin itu dan silahkan disimak Bapak Ibu moga-moga lancar ya Bismillahirrahmanirrahim silahkan Mas Faiz tampil untuk memperkenalkan diri Ahmad Faiz Zainuddin Seth Fendel dan Master Trainer menulis buku bestseller Seth Spiritual Emotional Freedom Technique Ahmad Faiz Zainuddin Mudrak 5 dari Haji Mohon maaf apakah tadi gambarnya tempat ya Bapak Ibu karena di tempat saya kok tidak muncul tadi saya setel videonya apakah tidak muncul di tempat Anda Bapak Ibu mohon di respon apakah tadi gambar dan suaranya cukup jelas oh gambarnya tidak muncul baik saya ulangi lagi ya karena ini kayaknya ada jaringan yang tidak beres ini sebentar-sebentar Bapak Ibu mohon maaf ya saya ulangi lagi meneran videonya Ahmad Faiz Zainuddin Seth Founder dan Master Trainer penulis buku bestseller Seth Spiritual Emotional Freedom Technique Ahmad Faiz Zainuddin Putra kelima dari Haji Anas Ohir Syamsuddin dan Hajjah Maryama mendalami pendidikan agama di pesantren Tafizil Quran Penele Surabaya Menempuh pendidikan formal di Universitas Air Langga Universitas Teknologi Malaysia dan Nanyang Technology University Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation Wharton School University of Pennsylvania Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation University of Washington Seattle University of British Columbia Vancouver Brigham Young University Energy Psychology Conference dan Harvard Business School Belajar langsung dari ahlinya dari Gary Craig John Hartung Steve Wells Joseph Buwan Carol Saito Dr. Christine Kopp Prof. Deco Keltman Dr. John Kottman Dr. Adam Grant Dr. Michael Galvin Dr. Evan Alexander dan Dr. David Feinstein Pencipta dan pemegang haki Seth Spiritual Emotional Freedom Technique Pencipta dan pemegang haki HOS Holistic Person Empowerment System Suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh Menuju manusia paripurna atau insan kamil Dengan memberdayakan tujuh dimensi diri Yaitu Spiritual Emosi Sosial Intelektual Fisik Finansial Dan Estetika Telah mengajarkan Seth pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara Bersama alumni Seth telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020 Tampil di berbagai media baik nasional maupun luar negeri Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Mas Lita Fera dan dikaruniai 3 anak Bersama anda Mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta safter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020 Membangun peradaban Logos yang mencintai Tuhan memberi manfaat kepada orang lain dan memperbaiki diri terus menerus Bersama anda Bapak-Ibu apakah kita sudah menyimpan videonya itu tadi profilnya Mas Ahmad Faiz Zainuddin Bapak-Ibu saya founder dan master trainer yang sudah kita sudah jatuh tahun 2007 Bapak-Ibu itu mengadakan training ini dan Insya sudah banyak orang itu teknik yang kita ajarkan semoga itu tentang apa Bapak-Ibu melakukan terapi untuk masalah-masalah emosi yang sudah anda alami ini saya utar ke videonya ini ada yang jatuh masuk lagi Pak Yunan Bu Ratna putus-putus suaranya Bapak-Ibu di tempat saya lancar di tempat yang lain gimana? di tempat yang lain juga suaranya putus-putus Bapak-Ibu karena kalau berarti di oh baik baik Bapak-Ibu sekalian moga-moga ini ini mas Fahe sudah di ke ruangan mungkin akan saya ini ini ada yang lancar yang putus-putus ini tengok ini ada yang yang putus-putus ada yang tidak mendengar baik sebentar Bapak-Ibu oke ini ini saya sudah join halo Mas Dhani selamat lancar kasih oh sebentar Bapak-Ibu saya cek ya ini sebentar ada yang lancar ada yang putus-putus ini soalnya halo Mas Dhani nampak suara saya cukup jelas Bapak-Ibu saya ingin mencuk mencuk gini kan Bapak-Ibu saya mau izin lihat sebentar saja saya cari suaranya Bapak-Ibu kalau suara saya cukup jelas suara gambar saya cukup jelas suara sebuah Ibu suara selesai oke baik ya Mas Dhani di tempat lain jadi beliau sepertinya lancar nanti sudah disetelkan video kita ya video saya apa sudah disetel nanti kawan-kawan baik baik sudah ya Sip, oke Baik, kalau gitu kawan-kawan kita Mulai dengan berdoa dulu ya Semoga acara kita malam ini Tadi mungkin diberi doa Awasan ini atau belum, saya belum tahu Tapi, kalaupun sudah Saya ingin mengulang lagi Karena supaya acara kita malam ini Bapak Ibu benar-benar bisa Memberi solusi buat masalah Anda Karena ini acara agak spesial Ini pertama kalinya saya Mengampaikan ini Jadi Saya pun agak nervous Karena kita mau menaklukkan 15 monster emosi Untuk membuat Anda Bebas dari 5 dimensi penderitaan Anda Ini tugas yang berat buat saya Tapi tidak apa-apa Karena ini juga masalah banyak orang Yang perlu dapat solusi Jadi Tidak apa-apa yang repot saya saja Yang penting Anda bebas dari masalah-masalah Anda Untuk itu Tidak ada yang bisa melepaskan Masalah kita Kecuali Allah Kecuali Tuhan sendiri Karena itu Karena itu kita berdoa dulu Semoga acara kita malam ini Benar-benar bisa menjadi solusi Buat Menghilangkan penderitaan Hidup Anda Menaklukkan 15 monster emosi Anda Al-Fatihah Berdoa Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Baik Bapak Ibu Jadi malam ini So Kenapa ini kita lakukan Karena Saya tahu Bagaimana Menderitanya Orang kalau sudah kena Masalah-masalah Seperti itu Saya gak tahu Masalah Anda apa Tadi Mas Rizu Abad Udah tanya kepada Anda Tentang masalah Anda Bapak Ibu Saya ingin tahu Tadi saya belum masuk Jadi saya belum tahu Kalau apa Tadi Anda udah menyampaikan Kenapa belum Tapi Saya ingin tanya pada Anda Bapak Ibu Apa sekarang ini Yang menjadi monster Hidup Anda Yang menjadi masalah Anda Itu apa sekarang Yang bikin hidup Anda Jadi stres Jadi sumpuk Jadi bingung Jadi stuck Sepertinya Yang gak kemana-mana Yang menjadi sumber Penderitaan Anda Itu selama ini apa Coba Anda tulis disini Apa ya Ibu Saya ingin tahu Anda punya masalah apa Ini ada 269 orangnya Saya ingin tahu Masalah Anda ini apa Apa yang Apa yang bikin Anda Menderita Hutang Oke Apalagi Finansial berarti ya Apalagi ya Ketakutan Oke Uang Siap Yang lain Silahkan kita reconnect Karena yang lain bisa denger Jadi mungkin Kalau Ibu gak denger Ibu reconnect ya Khawatir tentang masa depan Baik Sering gak fokus Oke Uang Oke Hutang liba Pak Siap Asal jangan hutang rapi Waktu ya Hutang riba ya Gak punya uang dan modal Oke Kecemasan dan Psikosomatis Siap Sudut bergaul Emosi Khawatir Cemas Nyesel Sakit fisik Fisik mudah capek Duda Oh duda jadi masalah ya Oke Sakit Finansial dan banyak hutang Susah ngatur waktu Rekan kerja tidak sefrekuensi Apalagi ya Finansial dan komunikasi Kemudian apalagi nih Sebut lagi nih Duda tadi Kenapa Pak Pak Anis atau Bu Anis Belum bertemu jodoh Kurang percaya diri Hutang riba Pengendalian diri Cemas Asam lambung Sehingga muncul Hutang Isi juga cerai Belum modal usaha Dobel-dobel ini Udah punya utang banyak Istri juga cerai Kemudian gak punya modal lagi Gimana caranya Suami gak tahu jawab Selalu menekan Dan menyalahkan saya Dan anak saya Hingga anak saya depresi Dan punya anak takut Berlebih Anak Bu Jangan Anak Bu Jangan Jadi masalah Bu Ebu Endang ya Oke Baik utang Dan lain sebagainya Baik Bapak Ibu Saya disini Bapak Ibu Ingin sampaikan pada Anda Bahwa saya ini Juga punya background Yang mirip-mirip Dengan Anda Yang saya niat impiatu Terus sebut Suhaibul stres Jadi karena saya Seringnya stres Sampai Kata saya bilang Suhaibul stres Ya tiga hari Gak keluar kamar Keluar hanya makan Sama sholat Habis itu di kamar Diam saja Itu saya dulu Kemudian saya masuk Keras psikologi Di psikologi pun Temen saya bilang Saya ini manik depresif Jadi bipolar Naik turun-naik turun Emosinya Dan saya kira mereka benar Itu saya dulu Kemudian Di psikologi saya Ambil-hambil semua jurusan Jurusan Apa namanya Ya jurusan psikologi Ada perkembangan Pendidikan Sosial Perkanisasi itu Sampai enam tahun Saya kuliah disitu Karena saya Ambil semua Itu mata kuliahnya Dan selalu lulus Saya merasa Belum ada solusi Yang praktis Akhirnya Teori banyak Tapi solusi yang Aplikatif Yang powerful Yang praktis Saya belum nemu Akhirnya saya Ikut training Di berbagai macam Lembaga training Di Indonesia Tahun 2000-an awal Kalau Anda tahu Lembaga training Apapun Yang mungkin Anda tahu You name it Insya Allah Saya pernah ikut training Akhirnya Segini saya sudah habis Saya Keluar negeri Untuk ikut berbagai macam training Dan itu habis Sembilan rupiah Jantanya pada saya Bagaimana dapat uangnya Itu another story Bapak-Ibu Karena Begitu tekadnya ada Uangnya datang Itu terjadi pada saya Sejak 35 tahun yang lalu Sejak ayah saya Saya umur 10 tahun Jadi Saya berpikiran rupiah Itu gak Belafing Memang nyatanya begitu Kemudian Saya belajar Keempat penua Dan dalam 25 tahun Terakhir ini Kita telah Mentraining Kira-kira 75 orang 17 tahun Terakhir Sejak ditemukan Chef Dan setiap orang Alumni kita Kita minta bantu Minimal 50 orang Jadi kira-kira 3 juta setengah Yang telah kita bantu Dan atas semua itu Alhamdulillah Kampus saya Alhamdulillah Mas Dhani mungkin sebaiknya Keluar dulu aja Jadi Kampus saya UNER Memberikan saya penghargaan Sebagai alumni Perprestasi Pada waktu itu Tahun Tahun 2008 Ya Tahun 31 Itu Sebagai alumni Termuda Dapat Penghargaan itu Satu-satunya Fakultas Psikologi Pewakili Fakultas Psikologi Yang lainnya Usia Udah usia pensiunan Saya waktu itu Masih usia 31 So Apa ibu Akhirnya saya temukan Dan terus Mempurnakan Teknik dan strategi Untuk membereskan Masalah fisik Emosi Finansial Keluarga Spiritual Itu setelah 10 tahun Frustasi Dalam pencarian Dan setelah Menemukan Chef pun Masih tambah lagi 15 tahun 17 tahun Untuk menyempurnakan Itu selesai Keliling dunia Di Singapura Malaysia India China Inggris Amerika Kanada Dan lain-lain Setelah Belajar di kampus-kampus Besar Di UTM Di Malaysia NTU Di Singapura Harvard Berkeley Wharton Stanford Di Amerika UBC Di Kanada Warwick Di Inggris Terakhir Di Warwick Ini saya ambil MBA Di situ saya dapat Beasiswa pertukaran Belajar MBA Di Indiana University Dan sempat ikut kursus Di Oxford Di Oxford Dan itu saya berguru Ke berbagai macam Guru Stimitual Ya Kebaik yang muslim Maupun yang non-muslim Dan juga belajar Sempat di India Dan lain-lain Ya intinya Saya ingin menemukan Solusi Buat masalah banyak orang Dan Alhamdulillah Ini Ya lumayan lah Ya kita punya Track record 70 ribu orang alumni Selama 17 tahun terakhir Dan bantu kira-kira 3 juta setengah orang Kenapa ini kita lakukan Bapak Ibu Karena saya punya cita-cita Untuk menemparkan Kebahagiaan Buat semua Dan kebahagiaan Yang gak Separuh-separuh Tapi yang holistik Yang tuntas Yang total Dan untuk semua Tidak hanya untuk orang Islam Tidak hanya untuk Backowner tentu Tapi untuk semua Holistic happiness for all Itu adalah cita-cita saya Dan itu alasan Kenapa kita bikin Webinar ini So Apa Penderitaan hidup Anda Ini sudah saya tanyakan tadi Dan Ya seputar itulah Kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu Penderitaan Anda seputar 5 ini Ya masalah fisik Sakit-sakitan Sakit ini Sakit itu Fisik Kemudian masalah emosi Kemudian hubungan Dengan suami Dengan istri Dengan bertuah Dengan anak Lalu masalah finansial Ya hutang Riba Kemudian Apalagi Benda modal Kurang terus uangnya Dan terakhir Masalah spiritual Mungkin Anda merasa Hubungan Anda Dengan Tuhan Kurang baik Atau mungkin Anda Sudah ibadah dengan baik Cuman Kau rasanya hambar Hati Anda itu hambar Tidak benar-benar Dikmati Ibadah Anda Nah 5 dimensi Penderitaan ini Ya Aba Ibu Banyak orang Tidak sadar Bahwa ini Sebenarnya Bisa jadi Berawal dari 15 Monster emosi Nah Ini saya list Saya bikin Apa daftar Emosi-emosi Yang paling sering Terjadi Pada banyak orang Dan itu bisa Melumpuhkan orang Itu bisa Melumpuhkan kita Bapak Ibu Dan itu Membuat kita Terpecu Memiliki 5 dimensi Penderitaan Ada masalah Emosi Masalah fisik Hubungan Finansial Dan spiritual Dan ini Bapak Ibu Bisa jadi Dimulai Dari Anda Tidak bisa Menaklukkan 1 2 3 Atau beberapa Monster emosi Yang saya Total ini Ada 15 Marah Mereka Mereka Jadi Susah Lupa Nanang Ngomong Semuanya Oke Atau Mungkin Sering Takut Takut Dikejar De kolektor Takut Khawatir Masa depan Mungkin Itu Anda Saya Tahu Anda Yang mana Ini Saya Sebut Yang paling Sering Muncul Nomor 8 Nomor 12 Nomor 14 Ini berapa sebut Semuanya Yang sudah Baca Ini Atau Mungkin Berkaitan Dengan Percintaan Anda Cemburu Mungkin Ditinggal Kawin Lagi Mungkin Atau Mungkin Ditinggal Atau Mungkin Orang Anda Cintai Senang Sama Orang Lain Cemburu Bisa Juga Iri Denki Mungkin Tetangga Anda Bisa Beli Mobil Lebih Bagus Atau Mungkin Istrinya Lebih Cantik Atau Anda Tidak Marah Dia Tidak Pernah Bersalah Sama Anda Mungkin Tapi Bagaimana Anda Sakit Hati Sama Dia Anda Benci Sama Dia Mungkin Juga Anda Di Hingga Bila Sama Malu Atau Gengsi Malu Mungkin Mobil Jelek Motor Jelek Mungkin Di Keluarga Kau Saya Yang Paling Gak Berhasil Mungkin Kalau Belum Menikah Sehingga Anda Malu Atau Gengsi Ya Mungkin Saudara-saudara Anda Mungkin Sukses Anda Kau Kurang Anda Jadi Gak Gengsi Dan Malu Atau Sebaliknya Anda Budak Segala Masukuran Terus Serakah Atau Kecanduan Kecanduan Atau Serakah Temannya Ya Kecanduan Kan Gak 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 Lagi 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 Ketika Belum Kepingin Sudah Ketika Sudah Kepingin Nambah Sudah Ditambahi Kepingin Lagi 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 Dan Lagi Itu Kecanduan Orang Serakah Sehingga Anda Buna Puas Atau Mungkin Anda Buna Mengalami Kejadian Yang Traumatik Di Masa Lalu Sehingga Ada Pobia Ya Mungkin Yaitu Mungkin Pelajahan Seksual Mungkin Pobia Sama Binatang Mungkin Pernah Pernah Digikit Sama Kucing Akhirnya Jadi Pobia Sama Kucing Atau Mungkin Anda Ada Kecenderungan Untuk Membanggakan Diri Anda Narsistik Dan Sombong Atau Mungkin Malas Bisa Juga Anda Susah Mengendalikan Nafsu Atau Sekuat Anda Ini Biasanya Kalau Sudah Kena Ini Masalah Rumah Tangga Jadi Gak Pernah Puas Gak Bisa Mengendalikan Nafsunya Gak Bisa Mengendalikan Sahwat Atau Nomor 14 Stress Burnout Merasa Tertekan Merasa Kewalahan Menghadapi Berbagai Macam Tugas Atau Cemas Dan Depresi Cemas Sering Cemas Insiety Dan Depresi Gak Senang Untuk Melakukan Apapun Nah Ini Sudah Yang Menyebut Jadi Ada Begitu Banyak Pak Yunan Nomor 15 Buk Sumpri 1 2 3 4 5 Ada Nomor 6 Ada Yang Nomor 2 Sampai Nomor 2 3 4 5 12 12 14 Oke Ya Anda Lihat Anda Lihat Hampir Semua Orang Mengalami Masalahnya Semua Orang Banyak Monster Emosi Yang Sulit Diatab Ada Cuman Satu Seringnya Banyak Atau Bahkan Anda Bilang Saya Semua Pak Ini Pak Adi So Aba Ibu Padahal Kalau Anda Kena Satu Aja Tapi Dalam Itu Bisa Merusak Merusak Hidup Anda Jangan Kan Anda Banyak Anda Punya Satu Aja Misalnya Khawatir Masa Depan Itu Kalau Sudah Sangat Mencekam Itu Bisa Terjadi Eker Domino Yang Luar Biasa Apa Di Antaranya Ini Lima Dimensi Berita Itu Bisa Melumpuhkan Mempikiran Hati Anda Orang Sudah Dipakar Rasa Cemburu Itu Bisa Bisa Dipikirkan Cuman Orang Yang Cemburu Itu Orang Bisa Membunuh Orang Gara Gara Rasa Cemburu Kalau Cuman Satu Kalau Orang Sudah Tenggelam Dengan Kesedihan Yang Ilang Itu Bisa Lumpuh Semua Nggak Mau Ngapain Depresi Jadi Pokoknya Ting Mati Aja Jadi Abah Ibu Jangan Kena Banyak Anda Kena Satu Tapi Berat Itu Bisa Satu Lumpuh Secara Emosi Dan Bikin Anda Yang Kedua Bisa Miju Sakit Kronis Atau Bahkan Bisa Bunuh Diri Orang Depresi Orang Stres Orang Sedih Yang Sangat Dalam Itu Bisa Bisa Bunuh Diri Orang Cemburu Bisa Membunuh Orang Lain Dan Tentu Saja Bisa Merusak Hubungan Rumah Tangga Anda Ini Tidak Bisa Mengendalikan Nafsu Ini Sahwat Atau Males Males Malesan Menunda Akhirnya Pekerjaan Akhirnya Pekerjaan Tidak Tidak Akhirnya Sudah Utang Banyak Akhirnya Bisa Cerai Tadi Ada Yang Bilang Itu Utang Banyak Akhirnya Bistri Minta Cerai Dan Dikin Rezeki Menjauh Lagi Mana Rezeki Datang Bapak Anda Auranya Itu Aura Apa Low Energy Penuh Dan Anda Kena Malu Gengsi Itu Bisa Menghambat Kesetaraan Finansial Anda Lagi Mana Untuk Bisa Produktif Secara Finansial Kan Anda Harus Harus Bisa Menjual Sesuatu Orang Bayar Pada Anda Sebab Malu Anda Gengsi Memang Anda Makan Gengsi Kan Anda Karena Apa Yang Maling Parah Karena Masalah Ini Anda Bisa Menyalahkan Tuhan Bahkan Bisa Jadi Ateis Secara Spiritual Berjualan Jadi Perjuma Saya Ibadah Tetap Saya Stres Misalnya Bapak Ibu Yang Mau Saya Bahas Ini Bukan Bahasa Bahasi Bukan Abal Abal Ini Masalah Real Ini Clear And Present Danger Ini Masalah Yang Clear Yang Sangat Jelas Di Depan Kita Dan Berbahaya Dampaknya Bisa Membuat Anda Menderita Di Lima Dimensi Ini Perawal Dari Anda Terjajah Oleh Satu Atau Beberapa Lima Monster Emosi Ini Bapak Perlu Kita Taklukkan Nah Di Malam Ini Saya Akan Bahas Nomor 14 Sama Nomor 15 Tapi Nanti Sebenarnya Prinsip Yang Sama Bisa Anda Gunakan Untuk Menaklukkan Semua Monster Emosi Ini Cuma Saya Ambil Contoh Kasus Yang Dua Yang Terakhir Stress Burnout Sama Cemas Dan Depresi Oke Ya So Kita Abah seluruh Stress Apa Stress Itu Adalah Pembunuh Nomor 15 Di Amerika Dan Saya Kira Kenapa Amerika Yang saya Punya Datanya Di Amerika Tapi Di Seluruh Dunia Saya Kira Persentasenya Gini Semirip Karena Masalah The most Personal Thing Is The most Universal Karena Masalah Yang sangat Personal Bagi Kita Sebenarnya Di Banyak Orang Kalau Jadi Di Tempat Tempat Yang Lain Semirip 20.000 Orang Lebih Meninggal Mati Gara Gara Stress Ini Stress Doang Saya Belum Ngomong Yang Lain Belum Ada 14 Yang Lain Repot Nomor Satu Jantung Nomor Dua Kanker Pernafasan Stroke Kecelakaan Lain Lain Ini Bisa Jadi Faktor Stress Berperan Besar Gara Gara Stress Akhirnya Jantung Umat Gara Gara Stress Akhirnya Kena Stroke Gara Gara Stress Bermobil Tidak Konsen Kecelakaan So Ini Bener Bener Real Bisa Menung Orang Dan Ini Menyebab Utama Stress Bisa Kena Pekerjaan Bisa Kena Kurang Uang Bisa Kena Sedang Sakit Bisa Kena Masalah Hubungan Keluarga Bisa Kena Masalah Kurang Nutrisi Atau Media Overload Dan Kurang Di Ini Sumber Dari American Psychological Association Asosiasi Psikolog Amerika Di Tahun 2017 Dan Ini Statistiknya Yang Lain Aba Ewo Berapa Persen Orang Yang Secara Reguler Yang Terus Menerus Itu Mengalami Apa Sakit Fisik Gara Gara Stres Itu 77 Persen Dari Tiga Perempat Orang Tiga Perempat Populasi Kemudian Yang Muncur Kejalan Psikologis Dari Stres Itu Juga 73 Persen Kemudian Yang Merasa Bahwa Hidupnya Sangat Stres Ekstrim Stres Ekstrim Itu Sepertiga Kemudian Yang Merasa Bahwa Dalam Lima Tahun Terakhir Stresnya Makin Lama Makin Meningkat Jadi Hidupnya Terasa Makin Lama Makin Berat Stresnya Makin Lama Makin Meningkat Itu Separuh Penduduk Rasa Seperti Itu Kemudian Yang Mengatakan Bahwa Uang Dan Pekerjaan Adalah Penyebab Utama Stres Mereka Itu Yang Bilang Gak Gitu 76 Dan Separuh Orang Separuh Penduduk Separuh Populasinya Itu Merasa Gak Bisa Tidur Gara Gara Stres Ini Data Tahun 2017 Di Amerika Jadi Stres Ini Masalah Banyak Orang Tadi Sebetulnya 15 Saya Nomor 14 Nomor 4 15 Depresi Dan Cemas Ini Kalau Kata Johan Hari Johan Hari Itu Seorang Wartawan Wartawan Investigasi Di Inggris Lulusan Cambridge University Pada Saat Dia Umur 17 Tahun Dia Mengalami Depresi Depresi Sehingga Dia Ke psikiater Dikasih Obat Anti Depresan Begitu Dikasih Obat Depresinya Sangat Berkurang Dia Semangat Sekali Dia Bilang Ini Obat Ajaib Minum Obat Ini Orang Depresi Jadi Tiba Tiba Ilang Depresinya Jadi Tiba Tiba Berasa Bahagia Jadi Ini Pil Kebahagiaan Pil Anti Susah Dia Ngomong Tapi Ternyata 18 Kemudian Kumat Lagi Depresinya Akhirnya Ke dokter Toko Sekarang Pilnya Gak Mempan Ya Kata Dokternya Iya Karena Kamu Butuh Dosis Lebih Tinggi Dinaikkan Dosisnya Diminum Lagi Ilang Lagi Depresinya Jadi Bahagia 18 Kemudian Kumat Lagi Gak Cukup Dosis Yang Kedua Tambah Lagi Dosisnya Itu Berjalan Terus Selama 13 Tahun Sampai Dia Berumur 30 Tahun Di usia 30 Tahun Dia Kedua Terlaki Dok Dosis yang Sekarang Sudah Gak Bapan Lagi Dinaikkan Lagi Kenyajuan Hari Mencari Solusi Lagi Terbang Sejauh 40 Ribu Miles Atau Kira-kira 60 Ribu Kilometer Kilometer Total Selama Dua Tahun Terbang Kemana-mana Menemui 200 Pakar Ahli Depresi Dan Survivor Orang Depresi Kemudian Bisa Ilang Depresinya Dan Dari Pecahan Dia Dua Tahun Itu Dia Menulis Buku Judulnya Lost Connection Uncovering The Real Causes Of Depression And The Unexpected Solution Jadi Uncovering Menguat Penyebab Utama Depresi Menyingkap Penyebab Penyebab Real Dari Depresi Dan Solusi Yang Tak Terduga Nah Dari Pecahan Itu Dia Menemukan Dia Sempat Ke Amerika Juga Dan Dia Dapat Data 20% Orang Amerika Ini Jagat Kurang Dikit Dua bulan Orang Dewasa Amerika Terjangkit Dan Harus Minum Obat Penenang Itu Bukan 40 Jutaan Orang Anda Bisa Bayangin 40 Jutaan Orang Di Amerika Itu Harus Minum Obat Anti Depresi Yang Gak Minum Obat Jauh Lebih Banyak Yang Kena Punya Masalah Emosi Yang Lain Yang Tadi Ada 15 Macem Monster Emosi Dua Sepertinya Semuanya Kalau Itu Dan Ini Menular Keseluruh Dunia Lewat Gadget Dan Nexus Dan Jauh Lebih Menular Dibanding Covid 19 Covid Itu Yang Kena Covid Di Amerika Ada 7 Juta Orang Sementara Yang Kena Depresi 40 Juta Orang Itu Pun Minum Obat Yang Minum Obat Dan Yang Kena Emosi Yang Lain Saya Kira Semuanya Masa Ada Orang Hidup Gak Ada Masalah Emosi Entah Sedih Entah Cemas Tak Takut Macem-macem So Abah Ibu Beberapa Tahun Yang Lalu 2019 Saya Ikut Sebuah Konferensi Di Australia Namanya World Congress On Positive Psychology Atau Congress Juni Tentang Psikologi Kebahagiaan Dan Bapak Saat Itu Hadir Bapak Psikologi Kebahagiaan Bapak Positive Seligman Beliau Juga Mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika Lalu Beliau Menyampaikan Sebuah Data Yang Agak Panjang Tapi Umat Manusia Selama 40 Tahun Terakhir Mengalami Kemajuan Drastis Semua Ukuan Kemajuan Umat Manusia Itu Sedang Naik Semua Angka Kematian Bayi Jauh Lebih Baik Sekarang Alias Turun Jauh Sedikit Yang Meninggal Ketika Baru Dilahirkan Lalu Tingkat Harapan Hidup Naik Semua Jadi Semakin Banyak Orang Yang Umurnya Panjang Kemajuan Teknologi Wah Kita Hidup Jauh Lebih Mudah Sekarang Kesejahteraan Finansial Naik Empat Kali Lipat Jadi Zaman Kita Dengan Zaman Bapak Kita Kesejahteraan Finansialnya Empat Kali Lipat Lebih Naik Lebih Baik Hampir Semua Pukulan Kemajuan Kita Hidup Jauh Lebih Nyaman Sekarang Karena Teknologi Satu Satu Yang Turun Drastis Adalah Kesehatan Mental Kata Beliau Ini Memang Aneh Dia Bila Ini Ironis Orang Tambah Mudah Ketemu Orang Lain Lewat Medsos Lewat Zoom Meeting Tapi Nyatanya Mereka Semakin Kesepian Di Zaman Bapak Kita Itu Ditanya Siapa Sahabat Atau Orang Yang Bisa Anda Andalkan Untuk Membantu Anda Di Saat Darurat Misalnya Tiba-tiba Utangan Agak Gede Misalnya Anda Jam 12 Malam Masuk Rumah Sakit Dia Mau Datang Ketempat Anda Untuk Bantu Anda Satu Generasi Sebelumnya Itu Rata-rata Buna Lima Orang Yang Siap Pasang Badan Buat Dia Tapi Di Generasi Kita Ini Kata Dia Cuman Satu Orang Yaitu Pasangan Kita Itu Pun Kalau Sedang Rukun Kalau Sedang Marahan Bisa Nggak Dipedulikan Bahkan Orang Nggak Nggak Peduli Sama Orang Tua Atau Di Manti Jumbo Kadang-kandang Nggak Sama Anak So Abah Ibu Memang Agak Ironis Terus Dia Bila Jaman Sekarang Ini Hiburan Jumlah Hiburan Nggak Pernah Terjadi Sepanjang Sejarah Kita Punya Hiburan Begitu Banyak Channel TV Ada Berapa Ratusan Anda Just One Click Away Anda Buka Hiburan Apapun Di Handphone Anda Tapi Nyatanya Semakin Banyak Hiburan Orang Semakin Banyak Kesepian Dan Angka Buru Diri Naik Drastis Tertinggi Dalam 40 Tahun Terakhir Itu Ditekaskan Oleh Rakan Beliau Namanya Profesor Jonathan Haid Dari New York University Dia Bilang Angka Buru Diri Tertinggi Dalam 40 Tahun Terakhir Khususnya Di Remaja Putri Usia 10 A 14 Tahun Jadi Kita Memang Sedang Krisis Kesehatan Mental Yang Itu Silent Killer Pembunuh Pembunuh Diam Diam Gak Kayak Covid Bunuhnya Terang Terangan Tapi Kalau Kesehatan Mental Ini Pembunuh Pematikan Jauh Lebih Banyak Terjangkit Dibanding Covid Tapi Dia Silent Tapi Dia Diam Diam Di Jepang Bapak Itu Yang Mati Gara-gara Covid Itu Cuman 7000 Orang Biasa 7000 Itu Banyak Nyawa Manusia Tapi Dibandingkan Dengan Indonesia Indonesia 150.000 Orang Di Jepang Cuman 7000 Orang Anehnya Yang Meninggal Dunia Gara-gara Bunuh Diri Tiga Kali Lipat Dibanding Yang Mati Gara-gara Covid Jadi Hampir 21.000 Orang Mati Tahun Lalu Aja Yang Gara-gara Covid Cemasan Pandemi Covid Di Jepang Dikali Lipat Yang Menti Gara-gara Bunuh Diri Daripada 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 Covid Artinya Wabah Kesehatan Mental Tiga Kali Lebih Mematikan Dibanding Wabah Corona Di Jepang Yang Itu Semua Kalau Anda Bilang Finansial Di Jepang Tidak Kekurangan Uang Negara Maju Orang Paling Miskin Pun Masih Hidup Nyaman Masalah Kepekerjaan Mereka Daya Juangnya Tinggi Tapi Burundirinya Tertinggi Di Dunia So Bapak Ibu Itu Tidak Hanya Di Jepang Di Indonesia Ini Saya Kenalkan Badanan Dengan Dosen Saya Dulu Namanya Profesor Segerhandoyo Beliau Sekarang Presidennya Asosiasi Psikolog Indonesia Impunan Psikologi Indonesia Jadi Ketua Umumnya Dulu Nosen Saya Beliau Jadi Ketika Saya Kuliah Beliau Wakil Dekan Tiga Ketika Saya Mendirikan Logos Community Di Kampus Saya Di UNER Beliau Yang Buka Satu Pengenya Dan Ini Bidatu Beliau Ketika Beliau Jadi Dia Bajari Guru Besar Oh Tepatnya Dia Bikin Artikel Di Sebuah Suat Kabar Ida Tabelion Tiap Tahun Di Indonesia Ada Sekitar 200 ribu Orang Berusaha Bunuh Diri 200 Kalau Udah Berusaha Bunuh Diri Itu Artinya Udah Baling Mentok Udah Sakit Siwa Yang Baling Mentok Yang Kena Masalah Emosi Jauh Lebih Banyak Ini Data Lain Dari Ui Kalau Ini Dari Doktor Kusu Mawar Ghani Dari Departemen Psikiatri UI Beliau Bilang Apa Di Tahun 2020 15% Menurut Indonesia Berdeksi Sakit Berdeksi Alias 40 Juta Orang Jadi Kalau Berkumpul 10 Orang Berkumpul 30 Orang Di Sebuah Tempat Yang Dua Sakit Jiwa 15% Berkumpul 20 Orang Itu Artinya Tiga Orang Sakit Jiwa Maka Maka Aba Ibu Ini Perlu Dibereskan Nah Karena Itu Malam Ini Saya ingin Perkenalkan Pada Anda Paling tidak Tiga Skill Tiga Skill Bisa Anda Praktikan Untuk Mengusir 15 Ini bukan Tiga 15 Monster Emosi Ya Yang Pertama Aba Ibu Tiga Skill Untuk Mengusir 15 Monster Emosi Anda Perlu Rubah Kepercayaan Anda Tentang Masalah Emosi Maka Akan Mengubah Kebahagiaan Anda Ini Yang Berputama Anda Perlu Mengubah Apa Yang Anda Percaya Yang Yakini Tentang Masalah Emosi Anda Entah Kesedian Entah Stres Entah Apapun Itu Maka Itu Akan Mengubah Kebahagiaan Anda Akan Lebih Mudah Sembuh Apanya Yang Perlu Dirubah Misalnya Stres Ini Peneliti Stres Dari Stanford University Namanya Kelly McGonigal Dan Beliau Melis Buku Judulnya The Upset Of Stress Atau Keuntungan Dari Stress Jadi Stres Itu Ada Untung Yang Ada Beliau Kalau Sampai Ada Orang Gara Gara Stres Kemudian Dia Jadi Bermasalah Nah Ini Bisa Jadi Yang Salah Adalah Orangnya Bukan Stres Karena Stres Itu Bisa Menguntungkan Nah Kita Lihat Dulu Apa 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 Kata Beliau Tentang Tentang Stres Saya Carikan Dulu Videonya Tentang 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 Jadi kita lihat Tramanya Kelly McGonigal Tentang Stres Let me Start With The Study That Made Me Rethink My Whole Approach To Stress This Study Tracked 30,000 Adults In The United States For Eight Years And They Started By Asking People How Much Stress Have You Experienced In The Last Year They Also Asked Do You Believe That Stress Is Harmful For Your Health And Then They Use Public Death Records To Find Out Who Died Okay Some Bad News First People Who Experienced A Lot Of Stress In The Previous Year Had A 43% Increased Risk Of Dying But That Was Only True For The People Who Also Believed That Stress Is Harmful For Your Health People Who Experienced A Lot Of Stress But Did Not View Stress As Harmful Were No More Likely To Die In Fact They Had The Lowest Risk Of Dying Of Anyone In The Study Including People Who Had Relatively Little Stress Now The Researchers Estimated That Over The Eight Years They Were Tracking Deaths 182 182 182 Died Prematurely Not From Stress But From The Belief That Stress Is Bad For You That Is Over 20 Thousand Deaths A Year Now If That Estimate Is Correct That Would Make Believing Stress Is Bad For You The 15th Largest Cause Of Death In The United States Last Year Killing More People Than Homicide Pembunuh Nomor 15 You Can See Why The Study Freaked Me Out Here I Been Spending So Much Energy Telling People Stress Is Bad For Your Health So This Study Got Me Wondering Can Changing How You Think About Stress Make You Health Here And Here The Science Says Yes When You Change Your Mind About Stress You Can Change Your Body Response To Stress Jadi Kalau Anda Bisa Mengubah Kepercayaan Anda Pikiran Anda Apa Yang Anda Yakini Tentang Stress Maka Itu Akan Bisa Membuat Anda Tidak Stress Lagi Atau Bahkan Masih Stress Tapi Tidak Berbahaya Lagi Stress Nah Jadi Yang Berbahaya Kata Kali Kali Mekon Kali Pelitian Dia Bukan Stress Tapi Apa Yang Anda Yakin Teng Stress Itu Dan Stress Ini Mewakili Masalah Masalah Emosi Yang Lain Kalau Anda Merasa Bahwa Hidup Ini Tidak Boleh Sedih Tidak Boleh Stress Tidak Boleh Khawatir Tidak Boleh Takut Pokoknya Hidup Lancar Semua Waduh Waduh Saya Jadi Anu Ya Jadi Stress Sekarang Waduh Kok Berat Ini Waduh Ini Bahaya Ini Kalau Begitu Cepat Mati Anda Bisa Menjadi Dantar 20.000 Orang Yang Mati Setahun Kala 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 Stress Masalah Kalau Anda Menganggap Bahwa Hidup Ini Memang Ada Banyak Masalah Stres Sedih Takut Awatir Dan Anda Menganggap Itu Tidak Apa Itu Normal Maka Anda Tidak Dalam Kondisi Yang Berbahaya Anda Tidak Masalah Tidak Bahaya Tapi Kalau Anda Walaupun Sedikit Stress Sedikit Sedih Sedikit Awatir Cuman Merasa Mempercayai Bahwa Harus Ada Tidak Boleh Begini Harus Ini Harus 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 Harmonis Terus Harus Harus Enak Terus Kalau Anda Harus Begitu Kemudian Ketika Ada Masalah Panik Anda Terima Stres Nah Itu Yang Berbahaya Jadi Langkah Pertama Langkah Pertama Untuk Membuat Anda Selamat Untuk Membuat Anda Bisa Menaklukkan 15 monster Emosi Anda Itu adalah Menerima Dulu Bahwa Normalnya Hidupnya Begini Ini Tadi Ada yang Bilang Anaknya Begini Suaminya Begitu Saya Sendiri Begini Begitu Langkah Pertama Seperti Tadi Tidak Tidak Bermasalah Lagi Adalah Anda Perlu Menerima Bahwa That Is Life Kata Film India Gabi Gusi Gabi Gem Film Pemerintah Minta Bacan Sama Salah Gabi Gusi Gabi Gem Itu Artinya Apa Sometimes Bad Sometimes Good That Is Life Ah Hidup Ini Kadang Enak Kadang Nggak Enak Normalnya Begitu Doa Sama Guru Saya Salah Satu Doanya Doa Kedamin Hati Ini Ya Allah Karniakan Saya Hati Yang Rindu Yang Ikhlas Yang Bisa Menerima Apapun Takdirmu Apapun Yang Terjah Dalam Hidup Saya Yang Enak Maupun Yang Enak Berikan Saya Gerinduan Hati Untuk Bisa Menerima Semua Itu Sehingga Engkau Pun Ridu Sama Saya Adini Riduka Waradina Likul Likodo Ika Khoiri Iwasar Ila Aula Wala Guata Illa Bila Itu Doa Yang Beliau Bilang Kamu Baca Ini Yang Sujud Yang Terakhir Rupanya Doa Antistres Doa Supaya Apapun Terjadi Dalam Hidup Saya Hidup Kita Semua Akan Baik Baik Saja Baik Satu Itu Yang Pertama Supaya Stres Tidak Berbahaya Lagi Anda Harus Mengubah Kepercayaan Anda Kepercayaan Anda Terkait Dengan Stres Atau Masalah Kehidupan Anggap Bahwa Weight is Life Gabi Gusi Gabi Gem Bahwa Memang Normal Hidup Segini Ini Kata Enak Kata Enak Kata Harmonis Kata Berantem Kata Punya Uang Kata Punya Uang Kata Lapang Kata Kata Sempit Kata 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 Sakit Sedikmati Oke Terus Bagaimana Caranya Supaya Stres Bermanfaat Buat Kita Nah Dia Ada Lagi Apa Yang Beliau Sampaikan Ini Bahwa Sebenarnya Stres Ini Malah Bermanfaat Buat Kita Kata Beliau Bagaimana Caranya Saya carikan Video Saya belum Menemuin Dimana Ini Gimana Caranya Biar Stres Kita Tidak Lagi Bermasalah Gimana Kita Malah Bisa Bersahabat Dengan Dengan Stres Oh Oke Coba Saya Lihat Dulu Sebentar Belum Ketemu Abang Ini Sip Bermasalah 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 Study And Listen Up Because This Study Could Also Save A Life This Study Tracked About A Thousand Adults In The United States And They Ranged In Age From 34 To 93 And They Started The Study By Asking How Much Stress Have You Experienced In The Last Year They Also Asked How Much Time Have You Spent Helping Out Friends Neighbors People In Your Community And Then They Use Public Records For The Next Five Years To Find Out Who Died Okay So The Bad News First For Every Major Stressful Life Experience Like Financial Difficulties Or Family Crisis That Increased The Risk Of Dying By 30 Percent But And I Hope You Are Expecting A But I Know But That Wasn't True For Everyone People Who Spent Time Caring For Others Showed Absolutely No Stress Related Increase In Dying Zero Caring Created Resilience And So We See Once Again That The Harmful Effects Of Stress On Your Health Are Not Inevitable How How Think And How You Act Can Transform Your Experience Of Stress When You Choose To View Your Stress Response As Helpful You Create The Biology Of Courage And And When You Choose To Connect With Others Under Stress You Can Create Resilience Now I Wouldn't Necessarily Ask For More Stressful Experiences In My Life But This Science Has Given Me A Whole New Appreciation For Stress Stress Gives Us Access To Our Hearts The Compassionate Heart That Finds Joy And Meaning In Connecting With Others And Yes You Are Pounding Physical Heart Working So Hard To Give You Strength And Energy And When You Choose To View Stress In This Way You're Not Just Getting Better At Stress You're Actually Making A Pretty Profound Statement You're Saying That You Can Trust Yourself To Handle Life's Challenges And You're Remembering That You Don't Have To Face Them Alone Thank You Yeah Abba Ibu Tadi Beliau Bilang Bahwa Kalau Anda Pingin Stress Anda Itu Malah Bantu Anda Dia Bilang 30% Kemungkinan Kita Mati Jadi Naik Jika Jika Kita Stress Tapi Itu Tidak Terjadi Pada Orang Kalau Dia Sedang Stress Dia Fokus Mantua Orang Lain Berarti Kenapa Ibu Normalnya Orang Stress Itu Fokus Pada Diri Sendiri Dan Tidak Stres Yang Lain Lain Juga Sedih Cemas Khawatir Takut Yang Lain Lain Ketika Anda Punya Masalah Emosi Biasanya Perhatian Anda Terserah Diri Anda Sendiri Gimana Caranya Ini Beres Doa Doa Anda Doa Untuk Memberes Masalah Anda Masalah Kalau Itu Anda Lakukan Tambah Stres Anda Anda Susah Menemukan Solusi Bahkan Doa Pun Ketika Anda Fokus Anda Mendoakan Dari Sendiri Saja Tambah Susah Dikasih Sertama Allah Terus Bagaimana Dia Bilang Orang Ketika Stres Kemungkinan Matinya Naik 30% Tapi Itu Tidak Terjadi Pada Orang Ketika Stres Dia Fokus Bantu Orang Lain Jadi Justru Ketika Anda Sedang Kena Masalah Emosi Sedih Depresi Stres Stres Dan Lain Lain 15 Monster Emosi Terjadi Pada Anda Yang Pertama Anda Rubah Keyakinan Anda Bahwa Itu Tidak Apa Normalnya Hidup Itu Kayak Gini Ada Masalah Nomor Dua Jangan Fokus Kediri Anda Jangan Menarik Diri Merenung Di Kamar Lalu Muda Doanya Anda Harus Keluar Dari Diri Anda Anda Fokus Bantu Orang Lain Bahkan Ketika Anda Berdoa Pun Anda Fokus Berdoa Untuk Orang Lain Masalah Saya Bagaimana Pak Kan Saya Belum Beres Mendoakan Orang Lain Justru Kalau Anda Masalah Ada Segera Beres Jangan Egois Doanya Doakan Orang Lain Nanti Tuhan Akan Lebih Senang Sama Anda Masalah Anda Diberes Saya Kemarin Teman Saya Seorang Terkenal Tanya Pak Saya Haji Ada Tidak Pesan Khusus Buat Saya Saya Bila Pak Justru Ketika Haji Doanya Fokus Kalo Mendoakan Orang Lain Sentut Diri Sebelakangan Aja Dengan Bikir Tuhan Malah Bikin Penduduk Langit Satu Hati Sama Anda Anda Didoakan Kejuburi Pemalaikan Saya Bila Kenapa Kau doa-doa Kita Ini Kayanya Tidak Dikuburi Sama Tuhan Karena Isinya Doa Egois Isinya Doan Diri Kita Sendiri Tuhan Males Mau Bantu Kita Sebuah Apa Yang Kau Bikin Cuman Perut Mu Sendiri Yang Kau Bikin Paling Penting Cuman Dirimu Sendiri Tapi Kalau Anda Keluar Dari Masalah Anda Habis Apa Apalah Stres Depresi Bisa Lalu Anda Fokus Apa Bantu Bagaimana Bantu Orang Lain Lalu Doa Sibuk Bantu Orang Lain Insya Allah Masalah Saya Pernah Masih Materi Ini Kira-kira 15 Tahun Yang Lalu Yang Ada Ustaz Dari Tau Bener Saya Lagi Tiring Melia Kalau Masalah Di Jakarta Saya Mbak Punya Pengalaman Waktu Itu Saya Sakit Jantung Harus Dipasang Ring Harus Dioperasi Saya Ketakutan Itu Biayanya Ratusan Juta Kalau Berhasil Jantung Saya Bila Guru Saya Mau Operasi Gimana Apa Saya Operasi Aja Kata Kudunya Ya Nggak Apa Tapi Coba Sebelum Operasi Kamu Praktikan Resep Saya Kamu Cari Orang Yang Punya Masalah Kamu Cari Orang Punya Masalah Yang Mirip Dengan Kamu Lalu Kamu Doakan Cari Lima Orang Punya Masalah Mirip Kamu Kamu Doakan Satu Mereka Dia Cari Cuma Ketemu Dua Orang Di Keluarga Dia Akhirnya Dia Rumah Sakit Harapan Mereka Harapan Kita Mereka Karena Mahal Harapan Kita Murah Ini Mahal Jadi Ketemuan Tiga Orang Laki Yang Musuh Daftar Yang Harus Dioperasi Cantum Ya Akhirnya Orang Orang Saya Doakan Dapat Sebulan Saya Cek Dokter Dokter Bapak Bapak Melawan Terapi Apa Satunya Baik Ini Gak Bo Dioperasi Saya Kaget Bener Juga Ya Akhirnya Resep Yang Sama Saya Kasihkan Orang Orang Sekitar Saya Ada Ponakan Saya Pak Udah Merempuan Belum Menikah Sumpah Tidak Ketemu Jodohnya Sampai Berdoa Sampai Bosen Berdoa Berdoa Akhirnya Saya Berhenti Mendoakan Bimu Sendiri Kamu Doakan Orang Lain Yang Punya Masalah Yang Mirip Dengan Kamu Cari Lima Orang Apalagi Dan Mulai Dari Orang Kamu Suka Kamu Tetangganya Temennya Saudaranya Yang Benda Suka Tetangganya Didoakan Dulu Tangganya Menikah Dulu Saya Mendoakan Dia Tapi Pada Tahun Itu Dia Menikah Orang Buna Utang Banyak Utang Jangan Ripet Sampai Akhirnya Orang Lain Doakan Orang Orang Punya Utang Bantu Mereka Bantu Mereka Akhirnya Utang Dia Kebayar Jadi Dia Bener Bapak Om Saya Membuktikan Kata Beliau Kalau Anda Sedang Punya Masalah Jangan Terserat Dengan Diri Anda Sendiri Anda Harus Keluar Siapa Bisa Anda Bantu Anda Bantu Anda Doa Doa Anda Jangan Doa Igu Hanya Untuk Diri Ramai Gayanya Tahajud Tapi Tahajud Doakan Diri Sendiri Ya Gak Apa Sih Tapi Masalah Dulu Cari Orang Punya Masa Dengan Anda Doakan Mereka Cobain Anda Tanya Pak Jamil Azair Nanti Sudah Pulang Taji Tanggal 3 Agustus Tanya Beliau Gimana Di Sana Kata Beliau Saya jauh Lebih Tenang Lebih Damai Ketika Fokus Saya Mendoakan Orang Lain So Abah Ibu Beliau Ini Teman Saya Tadi Abah Bilang Ke Saya Abah Mas Wais Pesan Khususus Yang Saya Memawaji Saya Bilang Itu Udah Lupakan Dulu Masalah Anda Fokus Berdoa Mendoakan Masalah Umat Masalah Orang Orang Lain Jadi Beliau Sibuk Nge-WA Teman Teman Keluarganya Anak Anak Nanya Bawa Doanya Orang Orang Lain Untuk Beliau Sendiri Beliau Saya Bilang Berus Apal Hidup Akan 70 Di Malaikat Tanya Kan Nanti Kalau Beliau Pulang Gimana Rasanya So Mbak Ibu Resep Kedua Oh Ini Ketutup Spread Compassion Resep Keduanya Adalah Anda Perlu Tebarkan Kebaikan Kebaikan Hati Nah Anda Bisa Mulai Dengan Ini Mbak Ibu Kalau Anda Menolong Orang Uang Belum Punya Misalnya Tenaga Juga Mungkin Lagi Sakit Anda Minimal Menolong Doa Tapi Saya Jangan Beli Kalau Anda Sedang Bermasalah Itu Saatnya Anda Menolong Orang Dengan Uang Dengan Tenaga Dengan Doa Minimal Anda Doa Begini Nah Ini Spread Compassion Anda Doakan Doa Salam Sepenuh Cinta Sebenarnya Doanya Sudah Lakukan Kawan 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 Muslim Sudah Berpartikan Ini Teman Teman Muslim Suka Suka Ucapan Salam Yang Gini Saya Dulu Orang Katolik Tapi Kalau Ketemu Salam Gini Lujur Juga Tadi Doa Salam Sepenuh Cinta Itu Sebenarnya Kawan Kawan Sudah Praktek Dia Bahari Cuma Kali Ini Kali Ini Gak Hanya Ucapan Assalamualaikum Wabarakatuh ASS BRWB Kali Ini Doanya You Mean It Anda Bener Bener Dengan 10 Tulisan Hati Anda Mendoakan Mereka Assalamualaikum Semoga Anda Selamat Dunia Ini 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 Kali B Tidak Diucapan Tidak Tidak